hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel terima kasih ya untuk kalian semua yang udah mengtik video ini oke jadi ini adalah kegiatan sore menjelang maghrib terutama untuk di video mami hari ini mami nge-recordnya tuh dari sore terus maghrib sampe lah tidur malam apa aja sih yang mami lakuin nah contohnya seperti hari ini ini tuh bukan rutinitas yang hampir setiap hari dilakuin itu enggak jadi kebetulan pakaian-pakaian abang selo tuh lagi berantakan banget ini adalah cucian pakaian yang dianterin kan mami pake jasa cuci nah setiap malam setiap hari tuh dianterin pakaian bersihnya cuma kadang gak mami masukin ke dalam lemari kadang diletakin aja kayak gitu numpuk-numpuk-numpuk akhirnya berantakan nah ini mami susun untuk apa si tukang cucinya itu kan gak hafal ya pakaian abang selo yang mana pasangannya pasangan baju sama celana maksudnya kayak gitu untuk baju tidur abang kan modelnya setelan jadi kalau apa namanya tuh baju tuh sudah ada celananya nah jadi kita sendiri yang susun di rumah mana celananya mana pasangan bajunya kayak gitu kalau untuk baju main sehari-hari sih abang pake kaos ini ya kaos apa yang lengan buntung itu gak ada lengannya secara kan pontianak panas banget kalau siang-siang pake baju lengan itu luar biasa panas jadi abang selo juga kebetulan anaknya tuh gerahan jadi dikit-dikit panas dikit-dikit panas makanya kalau siang hari abang selo gak pernah mami kasih pakaian yang ada lengannya ya selalu lengan buntung dan ini celana training ya kalian jangan salvok kenapa itu sama semua modelnya hanya beda warna iya jadi untuk celana main sehari-hari abang mami pakein celana training ya disini gak ada celana pendek sama sekali kebetulan abang selo gak seneng pake celana pendek gak tau pokoknya dari abang tuh umurnya 4 tahun gak mau pake celana pendek ataupun boxer ya gak mau celana model tanggung aja dia gak mau jadi maunya tuh celana panjang makanya gak ada bedanya ya kalau siang sama malam hari sama celananya cuma bajunya aja yang mami bedain kalau siang hari gak dipakein lengan tapi kalau malam hari ada lengannya kayak gitu temen-temen anaknya ada yang sama gak nih kayak mami gak mau pake celana pendek bingung juga mami ya jadi sampai sekarang juga mami tuh bingung nanti kalau dia sekolah kayak gimana maksudnya kan kalau udah sekolah gitu itu otomatis pake underwear ya kan sedangkan boxer aja dia gak mau jadi aduh PR banget sih buat mami gimana nantinya ya dan ini kalau untuk lipatan baju tidur yang bener-bener baju rumahan mami kecilin ya lipatannya di lipat 3 gitu bagi 3 karena lemari yang mami punya tuh kecil spasenya jadi dipinter-pinter kita aja untuk mensiasatinya kan mami gak pake metode konmari ya gak ada storage sama sekali makanya dilipat dilipatan aja sih yang mami siasatin kayak gitu dan untuk pakaian-pakaian abang mami simpennya di lemari eh di lemari di kamar yang satu itu ya itu kan kamarnya kecil cuma ada lemari abang dan beberapa barang-barang pokoknya tampungan barang-barang kayak gitulah nah sedangkan baju-baju mami itu simpennya di kamar utama kebetulan kamar utama lemarinya lumayan besar ya gak besar-besar banget sih cuma 2 pintu aja cuma ya nampung lah kalau untuk pakaian mami nah tuh abang selo belum mandi jadi kebiasaan aja kalau mau mandi tuh udah misalkan udah lewat maghrib baru deh mami mandiin supaya apa supaya dia tidurnya tuh tenang anteng emang sih gak boleh ya kita yang dewasa aja gak boleh tuh mandi malem-malem apalagi anak-anak ya kan tapi mau kayak gimana memang udah keturunannya kayak gitu rata-rata turunan abang selo dari sebelah papanya itu kayak gitu ya kalau tidur mesti mandi dulu entah itu sepupunya abang selo siapapun lah ya jadi kalau mau tidur pasti mesti badannya dibasahin dulu dimandiin dulu nah abang selo juga kayak gitu misalkan hari hujan gak gak bisa mandi yaudah diseka-seka aja badannya supaya dia tenang mandinya ya dan seperti inilah penampakan living room tuh bantal dimana-mana jadi rapinya itu pada saat ngonten aja pada saat habis ganti spray ya dan itu ada tumpukan mainan-mainan abang ya judulnya ada boneka tapi itu jenisnya animal semua jadi walaupun kalem kelihatannya ngondek yang main boneka tapi itu kan jenisnya animal dan ini mami mau santai dulu sejenak sambil nunggu magriban soalnya bentaran lagi nih tinggal hitungan menit aja ini sengaja kameranya mami puterin ke abang selo sengaja ya buat moman nah tuh lagi-lagi dia nonton dari tabnya ya aduh pokoknya nanti misalkan mami keluar dinas jastip mau sekalian urus deh untuk remote abang selo lagian kasian ya anaknya setiap hari nonton dari gadget mulu kalau ada tv kan abang selo nontonnya ini youtube nya tuh ke tv oke ini udah selesai magriban udah beres semuanya dan abang selo mami tanyain belum mau mandi terus dia juga belum mau makan ini mami temenin dulu abang untuk main gadgetnya dan sambil kita belajar edukasi ya untuk sekarang ini kan gak hanya media buku aja terus pulpen aja yang bisa apa ya kita ngajarin anak gitu dari gadget juga bisa kan ada beberapa aplikasi gitu yang bisa apa namanya ya bisa ngajarin anak lah aduh mami susah ini mau ngomongnya nah tuh abang selo lagi diperagain misalkan animal apa mami tanya itu colornya apa tetep ya gunain speak english karena abang selo itu 70% bahasanya speak english mami juga gak paham gak pernah diajarin itu anak jadi pinter sendiri mami aja tuh kadang kewalahan ya buat menterjemahkannya tapi sembari ngeliat gayanya oh ternyata ini oh ternyata itu kebalik jadi kesannya maminya yang belajar sama anak ya harusnya kan kita yang ngajarin anak gak apa-apa deh itulah fungsinya gadget juga ya jadi semata-mata tuh bukan bikin anak autis cuma mau nonton aja jadi selain bahasa Indonesia abang juga sudah menguasai bahasa Inggris dan artinya arti apa artinya itu benar gitu loh setelah mami terjemahkan setelah mami pelajari loh ya benar justru apa ya ucapan abang itu lebih fasih dari mami gitu nah oke ini udah malam hari dan abang selo udah tidur pula tuh dia udah mami mandiin udah dibasahin ya badannya bukan mandi yang sesungguhnya ya pakai sampo apa segala macam itu enggak cuma mandi bebek intinya sikat gigi dan mami juga mau prepare tidur malam ini enggak ngerekap dulu ya udah lumayan ini kebanyakan kerjaan mami seharian ini jadinya pusing saatnya istirahatkan kepala dulu istirahatkan badan supaya besok pagi bangun tidur waras kembali ya oke teman-teman sampai disini dulu ya vlog mami terima kasih untuk kalian semua yang udah temenin aktivitas mami dari awal sampai akhir yang gak skip-skip masyaallah tabarakawater terima kasih banyak semoga kalian suka semoga terhibur oke sehat selalu untuk kalian semua bahagia selalu sampai ketemu di vlog mami selanjutnya bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati